Hai guys welcome back to my YouTube channel di video kali ini seperti yang kalian lihat ada di depan aku adalah tas dari Michael Kors yang bakal aku review kalau di video sebelumnya aku baru aja review tas dari Marc Jacobs nah kalau ini bukan punya aku ini punya temen aku cuma aku mau kasih lihat dalamnya seperti apa bahannya dan ya review tentang pas ini so ini adalah tas model Delany warnanya black yang kalian bisa lihat nah dia ladernya adalah embossed leather nggak dikasih tahu sih jenisnya kauf atau yang jelas bukan lem tapi leather terus yang sekarang lagi ini di tahun 2019 itu kan yang motif croco seperti ini ya reptile pattern kalau di sini tulisnya dan ini saiznya bulat begini saiznya tulisannya sih 50 tapi kalau secara cm itu 19 kali 20 kali 7,5 kedalamannya 7,5 cm so untuk lihat lebih dekat atasnya begini motifnya patternnya croco kemudian dia ada logo MK atau Michael Kors di depan dia disertai dengan hardware gold hardware dan kemudian juga ini strapnya bisa dilepas dan ini juga bisa dilepas oke panjangnya dari talinya adalah 114 sampai 120 karena bisa di adjust di sini bisa kalian adjust mau seberapa panjang atau seberapa pendek 114 sampai 120 cm kemudian kita lihat bagian belakangnya bagian belakangnya juga ada kantong atau slip pocket tapi juga karena ini bahannya kaku ya jadi nggak bisa dibuka lebar-lebar kantongnya kalau menurut aku mungkin kalau handphone masih bisa muat ya cuman ya agak susah aja masukinnya atau kartu lagi kartu sparkir ya apa yang gampang buat diambil tapi nggak terlalu besar kemudian untuk main compartmentnya ini penutupnya adalah zipper zippernya sampai lebih dari setengah bukanya ya ini sampai sini jadi lumayan besar lah ya lumayan lebar bisa dibuka so like this ini termasuk model terbaru ya dari Michael Kors dan aku dapet a stack tipis banget sih ini daspeknya what else kalau mau masukin kita coba masukin kosmetik poj aku kosmetik poj aku aku agak Hai dompet masuk kaca masuk isu masuk handphone kalian mungkin bisa masukin dibakang kalau handphonenya ini nggak besar banget bisa taruh di sini cukup full tapi masih bisa masukin barang lain yang kecil sih tutup so seperti ini lucu juga modelnya aku belum pernah punya tas yang bulat seperti ini ya kayaknya warnanya hitam waranya hitamnya hitamnya so far aku belum pernah punya tas merek dari bagus ya netral cocok untuk pakai baju warna apa aja sih aku suka tas yang hitam so far aku belum pernah punya tas merek dari Michael Kors karena aku kurang suka kulitnya kalau kulitnya ini Michael Kors emang ku kurang lembut ya kalau menurut aku tapi kalau ini kan memang kalau tas ini memang kurang lembut karena dia kroko pattern dan dia memang didesain sekaku begini jadi memang enggak mungkin kalau yang troko gitu lembut tapi kalau tas tas yang lain kayaknya menurut aku Tory Burch lebih enak gitu dipegangnya atau long long shom itu juga lebih enak kayaknya kalau kulitnya lebih aku lebih suka aja gitu daripada Michael Kors aku belum pernah sih punya tas Michael Kors maybe one day kalau ada model yang benar-benar aku suka harganya dia 265 euro kalau kalau dia Michael Kors lebih murah ya daripada Tory Burch dan long shom jeepernya sendiri gimana jeepernya sendiri sih ini cuman karena terlalu penuh aja tapi bukan yang susah tuh bukan yang susah dibuka dan ditutup so ini aja review dari aku tas Michael Kors model di Lenny ini adalah New Arrival ya buat kalian yang suka Michael Kors ini bagus juga menurut aku kalau aku bakal biapa enggak sih kayaknya enggak karena aku memang bukan fans Michael Kors tapi ya aku bilang kalau misalnya one day aku nemu mungkin yang kulitnya aku suka atau modelnya aku suka dengan harga yang juga cocok why not beli Michael Kors ya tapi menurut aku ini lucu sih ya sebagai tas buat kemul ok ok nah terus aku terus aku